Tidak ada tokoh Nusantara masa lalu paling legendaris yang melebihi Gajah Mada. Kebesaran yang melebihi sejarahnya sendiri. Sosoknya hidup sampai kini. Namanya dijumpai di banyak buku dan referensi sejarah. Sebagai salah satu penghormatan, namanya disematkan sebagai nama universitas tertua di tanah air. Palapa, sumpah Palapa yang pernah diucapkan didedikasikan sebagai nama satelit komunikasi pertama yang diluncurkan. Gajah Mada, serupa legenda dari kayangan saja. Akan tetapi jejak sejarahnya menghiasi perjalanan panjang kejayaan Majapahit. Kerajaan paling masyur dan terbesar pada abad ke-13 Masehi. Sampai kini, pengamat masih bersilang pendapat mengenai asal-usul dan kelahirannya. Muhammad Yamin menulis, kalau Gajah Mada tidak memiliki ayah dan ibu. Ia terlahir dari dalam buah kelapa sebagai penjelmaan sang hyang. Buku tafsir kekuasaan menurut Gajah Mada yang mengutip, isi kitab Usana Jawa menjelaskan kalau Gajah Mada lahir di Pulau Bali Agung. Namun riwayat populer yang dinukil dari serat para raton menyebutkan kalau Gajah Mada merupakan anak dari Gajah Pagon, seorang pengikut setia Raden Wijaya, pendiri Majapahit. Bila kitab ini dijadikan rujukan, boleh jadi Gajah Mada lahir di sekitar Kediri, Jawa Timur. Pribadi aku kalau aku kampus, ada kampus, ada jalan ya, jalan Gajah Mada. Dan aku sih katanya sih pernah dengar dari teman-teman itu ada sejarahnya juga ya. Ada kayak legenda, cuman aku gak mau ngomongin, takutnya salah ngomong gitu ya. Nah hampir keseluruhan itu menganggap Gajah Mada itu memang berasal dari karangan rakyat biasa. Yang kemudian punya niat ya, ingin menjadi tentara pada saat itu. Ini mungkin masa-masa sebelum ada Majapahit ya. Jadi, tetapi memang itu asal usaha, usaha sendiri Gajah Mada itu sendiri yang dia juga berlatih secara fisik, secara mental, spiritual. Akhirnya sampelah pada satu puncak di mana dia diterima, Menjadi tentara tamtama di Majapahit ya. Ini Majapahit kan banyak ya, apa, rajanya begitu. Akhirnya mungkin dari sejak awal pendirian Majapahit bahkan seorang Gajah Mada bunuhnya. Tapi persoalan yang penting adalah begini. Memang bukan rakyat biasa memang ya. Jadi, banyak yang menduga dan juga menelusuri bahwa Gajah Mada sebetulnya anak raja juga. Entah raja siapa ya, yang disembunyikan begitu, silsilahnya. Dan di dalam cerita, Mbak Suhe ingin menyatakan tidak mungkinlah seorang Gajah Mada itu tanpa punya terah. Terah seorang apa raja. Orang Jawa menyatakan, Artinya, bahwa orang sebesar itu tidak mungkin kalau punya, tidak punya asal-usul dari gen yang juga luar biasa. Jadi, demikian memang latar belakang sejarah siapa dia, Bapak Isyapnya memang tersembunyi. Jadi, asal-usul Gajah Mada, Patih Kerajaan Majapahit. Beliau itu misteri ya, misterinya itu karena beliau itu tidak mempunyai orang tua secara lahir ya, tidak punya ayah dan ibu. Atas kehendak Dewa Dewi, Patih Gajah Mada itu dilahirkan dari sebuah kelapa besar yang mengapung di Pantai Kutip. Dan kelapa besar itu memancarkan cahaya dan pada bulan Purnama itu terbelah, keluarlah seorang bayi yang memang itu adalah Patih Gajah Mada. Nama Gajah Mada mulai menghiasi sejarah ketika ia menjadi bekal Bayangkara atau kepala pengawal Raja Jaya Negara, Kerajaan Majapahit. Ia berjasa melamatkan Raja ke desa Badander dan memadamkan pemberontakan yang dipimpin Rakuti yang ingin menyerang istana Majapahit. Dengan segala daya upaya dan kecerdasan, Gajah Mada mampu mengatur strategi untuk memukul balik serta mengatasi pemberontakan hingga akhirnya mengembalikan Prabu Jaya Negara ke dampar kencana tahta Majapahit. Sebagai balas jasa, Jaya Negara mengangkatnya menjadi Patih Kahulipan pada tahun 1319 Masehi. Selang dua tahun kemudian, ia menggantikan Arya Tilam sebagai Patih Didaha atau yang kini disebut Kediri. Pengangkatan ini membuat Gajah Mada masuk ke serata sosial elitis Istana Majapahit. Tahun 1329 Masehi, Patih Majapahit Aryo Tadah yang dalam kondisi sakit menunjuk Gajah Mada untuk menggantikan dirinya. Penunjukan itu sempat ditolak Gajah Mada dengan alasan yang ingin membuktikan lebih dulu pengabdiannya kepada kerajaan. Salah satunya dengan menghentikan pemberontakan Keta dan Sade. Upayanya berhasil, sehingga pada tahun 1334 Masehi, ia diangkat menjadi Patih Majapahit. Ya, saya kira memang Gajah Mada ini kan mungkin kalau mau ditolusi dari awal Kedirinya Majapahit, dia sebagai satu tentara biasa. Tapi kan pada akhirnya puncak kejayaan beliau ini kan ketika hayam buruk ya. Kita tahu, rajanya hayam buruk dan beliau menampingi. Dan kebetulan saya kira pada saat penampingan itu, hayam buruk masih muda. Jadi oleh karena itu kan mungkin Gajah Mada sebagai penasehat karena pengalaman dia. Penasehat dan katakanlah sebagai sekondannya begitu. Jadi oleh karena itu beliau sangat berkuasa sekali ya. Mungkin menyetir kerajaan bahkan. Tapi beliau setia betul untuk memanjukan Majapahit ya. Dan pengalaman beliau yang ceritanya bisa kemana-mana ya. Dengan angkatan perangnya, dia mengarungi samudera ya. Sehingga kewibawaan ini yang penting. Karena dia menguasai jalur-jalur pelayanan ya. Sehingga kewibawaan ini yang ditakuti justru ya. Bukan karena penyerangan. Tapi karena kewibawaan beliau ini lah. Sehingga orang tunduk ya. Kerajaan-kerajaan lain itu berlindung bahkan untuk kepada Majapahit. Nah ini saat kerajaan ini dipimpin oleh yang buruk. Saya kira yang paling sukses itu. Ketika pengangkatannya sebagai Mahapati Aumangkubumi pada tahun 1334 Masehi, tercetuslah sebuah sumpah yang kelap. Tidak saja menjadi landscape awal Nusantara. Juga simbol penyatuan dari berbagai suku bangsa yang bernaung dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah yang kemudian kita kenal dengan Sumpah Palapa. Gajah Mada itu ya tokoh besar ya. Dia memang bukan hanya legenda, tetapi dia tokoh sejarah. Karena dia mempunyai bukti otentik. Dia mengeluarkan prasasti, beberapa prasastinya. Isi sumpahnya bahwa ia tak akan menikmati Palapa atau rempah-rempah sebelum berhasil menaklukan seluruh Nusantara. Sebagaimana tercatat dalam kitab Pararaton berbahasa Sangsekerta. Sumpah itu benar-benar terlaksana. Selain berhasil menumpas beberapa pemberontakan lokal yang ingin menyerang kerajaan Majapahit, Gajah Mada dan pasukannya meluaskan ekspansinya ke Sumatera, Kalimantan, kerajaan bagian timur, hingga kemanca negara. Dalam kitab Negara Kertagama, disebutkan bahwa kekuasaan Majapahit hampir sama dengan luas wilayah Indonesia sekarang dan sampai ke negara-negara tetangga. Lalu kita sebagai peneliti ya, kita ingin mengetahui berita otentiknya bagaimana. Dalam kitab Negara Kertagama, nah ini kitab ini dipercaya benar, kitab yang ditulis pada jamannya oleh Pupra Panca, 1365 Masehi. Dia menyatakan bahwa, kitab itu menyatakan bahwa, pada waktu Nervati pergi mengadakan perjalanan ke Simping, ke selatan, Simping itu ada candi sumber jati, candi leluhurnya Nervati, Nervati itu hayang muruk ya. Dia mendengar bahwa Maha Patih Mukya itu gering, sakit. dan dia segera mempercepat kunjungannya untuk kembali ke ibu kota, ke Majapahit. Tetapi kemudian Majapahit itu berduka karena Gajah Mada sudah meninggal. Sosoknya itu dari kecil, tidak ada orang yang merawat. Dari bayi, sampai pada akhirnya usia 7 tahun, sampai pada akhirnya singkat cerita remaja, beliau itu selalu menyendiri, menyendiri dan diasuh oleh Dewa Dewi. Dan beliau itu ada seorang sosok yang pemberani, berjiwa besar, dan tidak takut akan kematian. Invasi dan politik penyatuan Nusantara Gajah Mada berlangsung antara tahun 1336 hingga 1357 atau sekitar 21 tahun. Di ujung masa inilah, Majapahit mencapai puncak kejayaan di bawah pemerintahan Prabu Hayang Buruk. Jadi artinya dari negara tertagama yang kita percaya sebagai sumber autentik itu Gajah Mada meninggal di ibu kota Majapahit. Sesudah dia mengakhiri tugas-tugasnya dan sudah bisa ditafsirkan, sesudah dia merasa puas dan mencapai apa yang dicarinya, yaitu palapa, sumpah palapanya terkabul. Itu yang kita lihat ya, yang kita percaya dari negara tertagama. Jadi Gajah Mada ini meninggal seperti biasa karena sudah sepuh atau karena sakit. Apakah dia bertindak sebelum meninggal itu sebagai si? Mungkin juga ada tradisi. Karena orang-orang terkenal pada masa itu ya, orang-orang kalangan atas itu sebelum kematiannya dia mengundurkan diri bertapa di goa-goa sunyi. Dan kebetulan di selatan Trawulan itu ada perbukitan dan hutan-hutan. Saya pernah ke sana dan di sana ada memang goa-goa alami yang cocok untuk bermeditasi. Serupa asal-usul dan kelahirannya, cerita tentang kematiannya juga penuh misteri. Teka-teki disingkap dari beberapa versi dengan sejarah yang berbeda-beda. Kisah pertama diambil dari tulisan pada kitab Kakimpoi Nagara Kertagama. Kitab ini menyebutkan kalau Gajah Mada jatuh sakit dan pada akhirnya lelayu. Pada tahun 1364 Masehi. Cerita berikutnya diambil dari Kakawin Nagara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca. Babat ini mengisahkan akhir hidup Gajah Mada dengan kematiannya yang wajar pada tahun 1286 Saka atau 1364 Masehi. Dua versi ini menuliskan kalau Gajah Mada meninggal dengan cara manusia kebanyakan. Alasannya adalah Patih Gajah Mada itu sudah mengetahui bahwa waktunya telah tiba. Jadi pada saat itu Patih Gajah Mada di bawah pimpinan Kerajaan Majapahit pada tahun 1364 kurang lebih beliau itu memang pergi meninggalkan Kerajaan Majapahit dan tidak ada satu orang pun yang tahu kemana beliau dan beliau itu akhirnya bertapak di sebuah air terjun yang berada di Probolinggo. Sebenarnya kalau untuk masalah penyakit itu misteri ya. Misterinya itu karena memang penyakit Gajah Mada itu tidak bisa diobati dan itu selalu datang-datangan dengan sendirinya. Yang sering dia rasakan itu tiba-tiba kepalanya itu sangat pusing dan di saat kepalanya pusing itu bisa dalam jangka waktu 40 hari tidak sembuh-sembuh tetapi tanpa diobatin juga bisa sembuh kembali. Tetapi ada cerita lain lagi dari naskah namanya Kidung Sunda. naskah Kidung Sunda ini ditulis atau digubah pada masa yang agak jauh kemudian setelah peristiwa Gajah Mada itu meninggal ya. Kalau Gajah Mada meninggal di akhir abad 14 nah itu Kidung Sunda itu ditulis sesudah akhir abad 14. Dinyatakan bahwa Gajah Mada setelah dia merasa bersalah dan dikepung oleh prajurit Majapahit lalu dia memakai baju putih-putih gitu membawa senjatanya memakai mahkota jamangnya dan dia berdiri di depan halaman kepatian dengan gagahnya dan ketika prajurit Majapahit akan menangkap dia dia murca menghilang dengan badan-badannya. Menghilangnya Gajah Mada dari lingkaran istana tidak serta-merta dipercayai karena sakit. Dari cerita-cerita rakyat Jawa Timur dikisahkan kalau Gajah Mada menarik diri dari pusat kekuasaan setelah peristiwa Perang Bubat tahun 1357. Ia memilih hidup sebagai seorang pertapa di Madakaripura di pedalaman Probolinggo Selatan wilayah kaki pegunungan Bromo Semeru. Di balik air terjun terdapat deretan ceruk dan satu goa yang menjorok cukup dalam. Konon di tempat inilah Gajah Mada bertapa hingga akhir hayat. Kabarnya selain pertentangan dengan Hayam Muruk terkait Perang Bubat ada yang menduga ia memang disingkirkan secara halus dan akhirnya memilih menarik diri dari dunia ramai. Lalu pada akhir hayatnya memang ada beberapa sumber yang berbeda dalam pernyataan-pernyataannya itu. Misalnya dalam cerita rakyat yang dipercaya di sekitar Probolinggo Pasuruan Gajah Mada itu di akhir kehidupannya dia menarik diri sebagai pertapa sebagai orang yang bermeditasi menjauhkan diri dari dunia ramai. Dia tinggal di suatu tempat yang namanya Madakaripura. Tempat ini sekarang masih ada di selatan Probolinggo menghadap ke lereng gunung Bromo. Nah disana itu ada gua gua alami dan dari atas mulut gua itu mengalirlah air terjun tetapi dalam bentuk yang tidak terlalu deras. Jadi air terjun itu seperti tirai air yang mengalir pelahan. Di depan mulut gua itu ada genangan air semacam sungai kecil sedalam pinggang orang dewasa Gajah Mada itu konon bermeditasi di dalam gua itu dan dipercaya benar oleh penduduk sekitar Probolinggo itu ya disitulah Gajah Mada mengakhiri hidupnya sampai meninggal. Kisah terakhir tentang kematiannya lebih berorientasi spiritual. Sebuah hikayat mengisahkan kalau Mahapati Gajah Mada dengan sengaja melarikan diri usai terjadinya Perang Bubat yang ini perang antara kerajaan pajajaran dari negeri Sunda dengan kerajaan Majapahit. Seperti ditulis sejarah Prabu Hayam Murug melakukan langkah diplomasi untuk menaklukkan kerajaan Sunda dengan taktik menikahi Diyah Pitaloka citra resmi putri kerajaan Sunda. Namun Gajah Mada menginginkan Sunda takluk dengan jalan peperangan dan menyebut Diyah Pitaloka sebagai persembahan kekalahan. Kerajaan Sunda tersinggung dan terjadilah peperangan di desa Bubat yang menewaskan semua anggota rombongan kerajaan Sunda. Diyah Pitaloka sendiri akhirnya bunuh diri. Konon karena sejarah kelang perang Bubat ini pula yang membuat nama Gajah Mada tidak diakui keberadaan di Tatar Pas Sundan bahkan tidak untuk nama jalan sekalipun. Hayang Murug marah. Sebelum tertangkap untuk diadili dan dibunuh Gajah Mada diduga melakukan Yoga Samadhi dan Moksa hingga saat ini. Jalan Moksa dalam literatur Hindu merupakan tingkatan hidup yang lepas dari ikatan keduniawian dan akan menjelma kembali. Allahuakbar. Kalau kita meneliti tentang masa silam apalagi tokoh masa silam itu yang bukti yang paling kuat dan otetik adalah prasastinya. Dan kebetulan Gajah Mada mengeluarkan dua prasasti. Seingat saya yang penting itu prasasti Gajah Mada yang ditemukan di halaman Candi Singosari sekarang disimpan di musuh nasional masih bagus saksaranya dan satu lagi prasasti Walandit dari lempeng-lempeng tembaga pernah dibahas oleh Profesor Dr. Muhammad Yamin dan dari dua prasasti itu disebutkan bahwa Pumada malah ada gelarannya itu dia itu memang tokoh Majapahit yang berperan dan bisa yang menarik adalah bisa mengeluarkan prasasti. Jadi tidak sembarangan ada tokoh yang bisa mengeluarkan prasasti dan itu pasti tokoh penting. Sebenarnya kalau untuk Parti Gajah Mada itu tidak meninggal ya karena beliau itu dilahirkan dari sebuah kelapa besar atas kendak Dewa Dewi dan meninggalnya pun juga bukan berarti meninggal ada kuburannya tetapi di saat bertapa di Probolinggo di satu buah air terjun di situ bahwa Gajah Mada itu sudah mengetahui bahwa waktunya telah habis dan akhirnya dia itu moksa kekayangan. Setelah Gajah Mada dinyatakan hilang atau meninggal Raja Hayang muruk kehilangan orang yang sangat diandalkan tuah terlepas dan pada tahun-tahun berikutnya kerajaan Majapahit mengalami kemunduran. Bagaimanapun caranya ia lelayu Gajah Mada sesungguhnya tetap hidup sosoknya abadi dalam tinta emas dan menghiasi perjalanan panjang sejarah Nusantara. Tak ada tokoh di masa lampau yang sanggup menandingi kebesaran dengan pencapaiannya yang kemilang. Terima kasih telah menonton!